Intro Bagi bapak ibu yang anaknya tidak memiliki ketiga kartu yang tadi saya sebutkan itu juga masih memiliki peluang untuk bisa mendapatkan bantuan PIP dengan syarat yaitu meminta atau minta dibuat Intro Berikut ini adalah 4 penyebab dana PIP itu tidak cair Untuk yang pertama penyebab dana PIP tidak bisa dicairkan oleh pihak sekolah itu tidak diusulkan Pastikan bahwa data anak bapak atau ibu itu diusulkan oleh sekolah melalui aplikasi Dapodik atau aplikasi emis untuk sekolah pada jenjang madrasah Nah jadi jika bapak ibu anaknya itu memiliki kartu KIP atau kartu PKH bisa juga kartu KPS itu silahkan diajukan ke sekolah agar didata pada aplikasi Dapodik sehingga pada aplikasi Dapodik itu ditandai sebagai siswa yang layak untuk menerima bantuan PIP Kemudian bagi bapak ibu yang anaknya tidak memiliki ketiga kartu yang tadi saya sebutkan itu juga masih memiliki peluang untuk bisa mendapatkan bantuan PIP dengan syarat yaitu meminta atau minta dibuatkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM melalui RT atau RW atau bisa datang langsung ke kantor kelurahan Setelah mendapatkan SKTM atau surat keterangan tidak mampu surat tersebut bapak ibu setorkan ke sekolah sebagai tanda bukti bahwa keluarga bapak ibu termasuk ke dalam kategori ekonomi rendah atau keluarga kurang mampu sehingga oleh pihak sekolah melalui aplikasi Dapodik ataupun aplikasi emis itu juga akan ditandai bahwa siswa berhak untuk mendapatkan bantuan PIP berdasarkan usulan dari keluarga kurang mampu Ini adalah penyebab pertama dana PIP itu tidak cair Selanjutnya penyebab yang kedua dana PIP itu tidak cair yaitu NISN itu tidak valid Apa itu NISN? Adalah singkatan dari nomor induk siswa nasional Nah nomor induk siswa nasional ini setiap siswa itu akan memiliki atau mempunyai NISN ya Jadi pastikan bahwa nomor induk siswa nasional milik anak bapak atau ibu itu sudah valid Untuk mengecek kevalitan daripada NISN yang dimiliki oleh siswa bapak ibu itu bisa mengeceknya melalui website yaitu nisen.data.com.go.id Nah disini solusi apabila sudah dilakukan pengecekan data NISN dan ternyata tidak tampil atau tidak ditemukan Silakan bapak atau ibu melakukan koordinasi atau meminta bantuan kepada operator sekolah untuk melakukan verval NISN Jangan lupa pada saat untuk meminta bantuan agar dilakukan verval NISN itu membawa dokumen pendukung ya Yaitu berupa kartu nisen atau membawa ijasa karena pada ijasa disitu akan tercantum NISN Nah disini sedikit saya jelaskan yaitu untuk penyebab bantuan PIP gagal cair pada poin kedua yaitu NISN tidak valid Karena begini salah satu syarat utama paserta didik berhak memperoleh bantuan PIP yaitu salah satunya adalah NISNnya itu valid Ya jadi nomor induk siswa nasional itu wajib dimiliki dan valid untuk siswa yang dinyatakan aktif bersekolah pada satuan pendidikan Ibaratnya kalau kita sebagai warga negara Indonesia kita memiliki kartu tanda penduduk maka kita akan mempunyai yang namanya nomor induk kependudukan Nah apabila siswa NISNnya tidak terdata atau tidak ditemukan walaupun pada daftar nominasi penerima PIP itu ada namanya Dan pada saat dilakukan pengecekan data-data pendukung ternyata tidak memenuhi syarat maka bantuan PIP tidak bisa dicairkan Kurang lebih seperti itu Kemudian kita lanjutkan yaitu penyebab dana bantuan PIP tidak bisa dicairkan Yang ketiga ya disini untuk yang ketiga NIK itu tidak valid dengan Duk Capil DTKS Jadi NIK milik siswa atau nomor induk kependudukan yang tidak valid pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Berikut juga pada DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial ini juga menjadi penyebab ya dana PIP itu tidak bisa dicairkan Bagaimana solusinya? Jadi disini apabila siswa yang memiliki NIK itu tidak valid itu biasanya NIKnya belum online Jadi disini harus dilakukan yaitu verifikasi dan validasi NIK atau verval NIK ya Secara mandiri maupun bisa melalui bantuan operator sekolah Jika Bapak Ibu meminta bantuan kepada operator sekolah untuk melakukan verval nomor induk kependudukan Jangan lupa ya yaitu untuk membawa dokumen pendukung berupa kartu keluarga yang sudah sesuai atau sudah valid dengan data kependudukan pencatatan sipil atau disiduk capil Jadi nanti akan dibantu oleh operator sekolah Kemudian setelah NIKnya online maka siswa tersebut sudah memiliki syarat untuk mendapatkan bantuan PIP Dan apabila masuk ke dalam daftar siswa penerima PIP maka proses pencairannya akan lancar Kemudian kita lanjutkan penyebab yang terakhir atau yang keempat Disini dana PIP itu kembali ke kas negara Nah pada poin ini banyak ya kasus yang terjadi Sebenarnya dana PIP itu sudah cair hanya saja terlambat dalam proses pengambilannya Dana PIP yang kembali ke kas negara ini biasanya disebabkan karena batas waktu atau cut off pengambilan sudah habis Dan oleh peserta didik itu dananya belum diambil Dana ini akan secara otomatis melakukan pendepetan atau dikembalikan ke kas negara Apabila ini terjadi maka dananya akan hangus dan tidak bisa dicairkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!